Intro Halo semuanya, sekarang kita lagi berada di Honda Karawang Tepatnya di test track nya Honda Untuk mencoba langsung mobil listrik Dari Honda Prospect Motor, yaitu Honda E Mau tau gimana rasanya? Ikutin terus videonya Oke, sebelumnya mobil listrik Honda E ini Sempat dibahas oleh Hilsad Waktu Tokyo Motor Show 2019 yang lalu Dan videonya bisa kalian klik disini Untuk mengetahui detail menarik Soal Honda E Sekarang disini kita hanya merekap kembali Apa yang sudah Hilsad sampaikan Di video sebelumnya, yaitu yang pertama Akan kita bahas soal eksterior dulu ya Di bagian depan lampunya udah full LED tentu Dengan proyektor yang juga LED dan sen yang LED Serta fog lamp di bawah sini yang juga LED Terus di bagian atas sini Itu terdapat radar di bawah logo Honda berwarna birunya Dan slot untuk chargingnya itu Bukan ada di depan sini Tapi melainkan dia berada di atas cup mesin Jadi nanti akan kita bahas detailnya Untuk slot chargingnya Oke, sekarang kita langsung ke bagian samping Dengan melihat skema warna si Honda ini Yang terdiri dari dua warna Yaitu hitam dan pilihan warna dasar Seperti misalkan yang hadir di Honda Karawang ini Ada merah, ada biru dan warna putih panda Seperti ini Memang desain dan warnanya cocok banget ya Kayak kesana lucu banget ya Memang sesuai dengan mobil konsepnya Yaitu urban EV konsep Oke, lanjut lagi bahas soal profil bannya Itu di depan dan belakang belang Jadi yang di depan itu Di profil bannya 185 per 60 Sementara yang di belakang itu Profil bannya 205 per 55 Tapi untuk lingkar velgnya sama R16 Sementara untuk di luar sana Honda ini tersedia pilihan atau opsi velg R17 Oke, terus kalau kalian lihat dari samping Honda ini tidak memiliki spion sama sekali Karena digantikan tugasnya oleh kamera Di samping kiri kanan ini Yang juga ada, ini kator Xenon nih Di sini, nanti detailnya kita lihatin Nah, kamera ini punya resolusi yang bagus Nanti akan kita lihat di bagian dalam Dan tentunya Dia cukup memadai untuk dipakai Dalam kondisi malam sekalipun Terus, ya sesuai dengan mobil konsepnya Yaitu urban EV konsep Benar-benar seamless banget pintunya Karena handle pintunya itu Modelnya, pembukaannya Rata dengan bodi Sehingga bisa kita tutup kembali Jadi rata, benar-benar rata Dan kalau kalian lihat ya Tadi, kalau kita buka Kacanya frameless Keren banget loh Oke, kita tutup lagi Nah, untuk di bagian pintu belakangnya Pembukaannya ada di pilar C Yang nggak kayak HRV ya Jadi dia benar-benar rata Tuh, jadi kalau misalkan kelipet Kayak begini Dia benar-benar nggak ada cowakan Untuk tangan Kelipatannya benar-benar rata Dengan pilar Jadi rapih banget Kelihatan dari samping tuh Benar-benar kayak mobil konsep Si Honda ini tuh Cakep sih Nice touch Benar-benar ini Bukti kalau misalkan Honda itu Nihak Bikin mobil sebenarnya Oke, berpindah ke bagian belakang Ya seperti yang disebutkan tadi ya Desain di bagian belakang itu Sama dengan yang di bagian depan Jadi modelnya kayak panda Warna hitam putih Yang lampunya tuh bulet-bulet Tentunya lampunya juga udah full LED Dari lampu mundur Send sampai stop lamp Emang benar-benar keren ya Desainnya ya Dan kesana tuh neo retro banget Desain sih Honda ini Terus juga Apa aja fitur yang ada di belakang Dia ada kamera Di bagian belakang Dan tentunya dia udah kamera 360 ya Terus ada defogger juga Dan wipernya ini Wipernya cukup panjang Sebenernya cukup gede Lumayan lah untuk sebuah Mobil sekecil ini ya Oke Nah buat kalian yang penasaran ya Pembukaan bagasinya sebenarnya Tombolnya udah elektrik Tapi pembukaannya masih mekanikal Jadi dia gak elektrik Gak ada auto kick sensor Atau semacamnya ya Bener-bener masih mekanikal Jadi sebenarnya masih aman-aman aja ya Kalau misalkan kita mainin seperti ini Ya Oke Kapasitas bagasinya memang Lumayan kecil Karena Nah Honda ini berpenggerak roda belakang Nanti akan kita bahas Motor listriknya Tapi Kita penasaran nih Kalau kita buka Di bawahnya ini ada Kompartemen penyimpanan Dan juga tire repair kit aja Jadi dia udah gak ada spare tire lagi ya Oke Itu saja untuk di bagian bagasinya Sekarang mari kita coba ke Bagian dalam Interior Yuk Langsung disambut sama interiornya yang Motive kayu ya Dan ini layarnya dari ujung ke ujung Dari sabang sampai merauk kayak ini Dari pilar ke pilar layarnya Nah jadi Untuk dua layar yang di tengah sini Ukurannya 12 inci ya 12 inci Sementara untuk yang Bagian speedometer ini Atau multi information displaynya Di 8 inci ya Nah terus untuk spionnya Jadi dia udah bener-bener kamera Dan resolusinya tinggi Jadi kalian gak perlu takut Kalau misalkan hujan Berkendara malam Spion di belakang Masih kelihatan Dari kiri kanan Dan masih bisa diatur Oke Terus gak cuma Itu aja spionnya Jadi spion tengah juga dia Udah kamera Tuh Jadi bisa diganti Nah Coba diganti Kalau misalkan kalian gak terbiasa Sama view kamera Bisa diganti dengan Kaca Aja Langsung berubah lagi Jadi kamera Sunroof Ada Walaupun pembukaannya Dia pembukaan partisinya Masih manual Terus berlalu ke bagian bawah AC masih single zone Tapi dia digital Nah Untungnya masih tombol fisik Dan dia tombol fisiknya Enak ya Feedback Ininya Tombol-tombolnya tuh Haptic feedbacknya itu Bagus Terus Nah ini dia nih Ada Colokan HDMI Yang Membuat Kalian bisa Main PS Di dalam Sini Di dalam Honda E Nah ntar Muncul Di dua layar ini Nanti Di salah satu layar Nanti bisa kalian pake Buat main PS Hebat ya Honda E ini Oke Terus ada colokan USB Type E Di bagian bawah Power outlet 12V Satu buah aja Dan colokan Socket listrik Palang 3 nih Yang kayak Standar Inggris Standar UK Bagian konsol tengahnya Ada Tombol-tombol transmisi Yang terdiri dari P Terus Reverse Netral Dan Drive Lalu di bawahnya Drive Ada tombol One Pedal Driving Yang sebelum udah dibahas juga Sama Irsat Terus ada Electric Parking Brake Auto Hold Dan Drive Mode Yang terdiri dari Sport Sama Normal Balik ke belakang lagi Ada kompartemen penyimpanan Terus kalau kalian penasaran Sama kuncinya Ini kuncinya ya Oke Sekarang Itu saja Di bagian interiornya Ya Sekarang kita coba Di kursi belakang Honda E Oke Tinggi gue 167 cm Dan memang Ini salah satu Honda Yang sempit sih Sebenernya Kalau boleh jujur ya Karena Ada baterai di bawah Jadi platform Lantainya dia agak naik Yang membuat Ini duduknya Tidak menopang ya Bagian pahanya Jadi bener-bener Agak kurang santai Sebenernya Tapi untuk Bagian senderannya Sudah santai Sudah enak Dan memang Kurang lega Untuk legroomnya sendiri Sementara headroom Masih lega Untung-untung Untuk ukuran Badan gue yang 167 cm Nah Di belakang sini Kita disediain Fitur apa aja sih Yang pertama Ada lampu interior Yang Tombol itu Nggak di atas sini ya Dan dia ada 4 buah Tombolnya ada di samping Di pilar B Nah Jadi kalau kita Nyalamatiin Bisa lewat Pilar B-nya sini Oke Terus jendelanya Udah All auto Semuanya Dan Kualitasnya ya Ini bukti Kalau Honda Sebenernya bisa Bikin kualitas yang bagus Ini fabric Zaitan asli Dan Kursinya juga Fabric Ini sampai ke belakang Walaupun pelipatannya 100% Ini full Tuh Pelipatannya full 100% Tapi Kualitasnya Nggak kaya Honda Brio Nggak kaya Apa Dan modelnya Nggak jok pocong Senderanya Bisa kita atur Tuh Kan Honda tuh bisa Kalau bikin mobil Yang seniat ini Terus kompartemen penyimpanan Sebenernya juga Dia masih banyak Masih ada Battle pocket Terus ada slot Mungkin bisa naruh HP Kecil Di bagian Handle pintu ini Dan Kalau kalian bertanya-tanya Mungkin kalau kalian lihat ke bawah Ada PS5 disini Karena layar depannya itu Yang sebesar 12 inci Dua buah Bisa disambungin ke PS5 Jadi bisa main PS5 Bahkan ada colokan Tiga titik Kayak model UK gitu ya Itu bisa buat Nyolok sih PS5 nya ini Emang bener-bener Keren sih Ya opsi buat kalian Yang mau tinggal Di Honda E Setelah kalian jual rumah Beli mobil ini Oke Itu untuk di bagian belakang Sekarang Gimana sih rasanya Kalau misalkan kita nyetir Mobil Honda E ini Yuk Oke Sekarang kita coba nyetir Honda E Yang punya posisi duduk Yang enak banget sih Nyaman Karena Dia reclining Sama maju mundur Itu ada Artikulasinya banyak Tapi yang terpenting Dia masih manual Jadi gak perlu lama Kita ngaturnya Tinggal atur-atur aja Cepet Nah masih mechanicalnya Oke Posisi nyaman Udah didapatkan Sekarang kita nyetir Si Honda E ini Setirnya juga pengaturan Udah tilt dan teleskopik Oke Coba Nah Uniknya Honda E ini kan Karena dipasarkan di Eropa juga Jadi sennya Dia ada di sebelah kiri Eropa banget Sama kayak colokannya Colokannya dia Gak ala-ala Cademo Gak ala-ala Mobil listrik Jepang Tapi dia udah CCS Type 2 Jadi colokannya Bener-bener Standar Eropa Memang Ya karena udah dijual di Eropa Jadi maklum Dan kualitasnya Memang bagus Si Honda E ini Sekarang kita coba Setir Iya Kita di sirkuit Honda Ngelewatin hairpin besar dulu 40 km per jam Kita coba Akurasi setirnya Bagus banget Emang Honda sih Gak perlu dipertanyakan lagi ya Soal akurasi setir ya Dia berasa Jadi arah mobilnya juga Masih bisa dikendalikan Karena dia suspensinya Independen Di empat rodanya Sekarang kita coba Tenaganya nih Dia punya tenaga 154 PS Dengan torsi 315 Nm Sekarang kita ubah Mode sport Terus regenerative braking Kita nyalain Oke Siap 0 ke 100 Berapa nih ya 1, 2 Hmm Kenceng banget Udah sampe 100 Dan 7 detik Dapet 7 detik 7,7 Tepatnya Wow Hebat banget ini Emang ya Karena emang Bobo teju masih 154 kg Torsi sebesar itu sih Lebih dari cukup Ampun Ampun Emang Udah gitu Bodi mobilnya kecil lagi Oke Hairpin kecil Kita coba Di 20 km per jam aja 30 km lebih tepatnya Masih dapat dikendalikan Exitnya bagus Sekarang kita coba Selalum 40 km per jam Masih nurut Karena distribusi bobotnya Juga 50 50 ya Jadi Mau kecepatan 50 km per jam Diajak selalum Zigzag seperti ini Dia masih nurut Asik banget Ini salah satu Mobil listrik yang asik Untuk dikendarai Feelnya gak mati Kayak Gadget yang dikasih roda Bener-bener Nice Honda Dan Dia regenerative braking Juga berasa ya Tuh Jadi One pedal drivingnya Jadi gak perlu nginjek rem Tinggal angkat gas aja Langsung berasa Oke Duh Saking antusiase nyoba Hondai Ini Test driver sampe malem nih Udah gelap Oke Selesai kitanya tir si Hondai ini Sekarang udah keburu malem ya Tapi Gue mau ceritain dulu Gimana sih Ngecas si Hondai ini Nah Pertama Kita buka Slot chargingnya ini Lewat tombol elektrik Yang ada di atas logo Honda ini Nah Langsung kebuka Dan memunculkan Indikator Pengecasan berwarna putih Yang nanti akan berubah Menjadi biru Kalau kita colok Ke colokan CCS Type 2 nya Yes Walaupun ini adalah mobil Jepang Dia gak pake colokan Cademo Tapi langsung Standarisasi Eropa CCS Type 2 Dan kebetulan Di Indonesia juga Memiliki standarisasi CCS Type 2 ya Nah Berapa lama sih Untuk ngecas Baterai sebesar 35,5 kWh Di Hondai ini Kalau kalian Pakai Casan portable Itu membutuhkan Waktu Sekitar 18,8 jam Sementara Untuk AC charging Misalkan di tempat Stasiun pengecasan umum Kalau yang AC charging Itu membutuhkan Waktu sekitar 4 jaman 4,1 jam Kalau kalian pake Fast charging Dia bisa Dari 0 sampai 80 persen Hanya membutuhkan Waktu 30 menit Sampai 36 menit Saja Ya memang itu Angka yang cepat ya Durasi yang cepat Karena memang Hondai ini memiliki Kapasitas baterai Yang lumayan kecil Sebenar untuk Ukuran Mobil dengan berat Sebesar 1500 kg Tentunya Karena ini adalah Sebuah flagship Mobil listrik Dari Honda Hondai ini memiliki Fitur keamanan Honda Sensing Yang cukup lengkap Nah kalian bisa lihat Di layar tengah sini Dia ada Collision mitigation brake system Ada low speed braking control Ada blind spot information Sama road departure mitigation Dan tentunya Yang sudah tadi kita sebutkan Adaptive cruise control Serta lane keeping assist Jadi dia bisa nyetir Semi otonom Tapi sayang kita belum bisa Coba karena ini masih Di close track Circuit Honda Karawang plan Jadi kita belum bisa Mencoba fitur-fitur Seperti ini Tapi kita bisa coba Rasa berkendara Oh iya Di Instagram Autolight Max Kita juga menanyakan Harapan netizen Jika Hondai Dijual di Indonesia Dan ini dia hasilnya Oke jadi kesimpulannya Emang sih Honda ini Secara desain Eksterior Interior Kualitas Performa Sampai ke fitur Safety nya Yaitu Honda Sensing Itu tuh udah mumpuni banget Emang untuk jalan raya Indonesia Lalu Apakah Honda ini Akan dijual di Indonesia Sayangnya tidak Kenapa Karena bahkan Honda ini Belum direncanakan Untuk dijual di Indonesia Yang padahal Setelah kita coba Nyetirnya enak Desain eksteriornya Ciamik Imut Bagus Bener-bener Neck braking banget gitu loh Seakan mobil ini tuh Kalau misalnya lewatin Jalanan tuh kayak Bakal Wih keren Hondai lewat gitu kan Terus interiornya juga bagus Kualitasnya juga keren Bahkan bahan-bahan yang digunakan Juga bagus Fiturnya juga Lengkap banget Dan totalitas Ini adalah bentuk sebuah mobil Honda yang Bener-bener totalitas Tapi ya sayang Belum mau dijual di Indonesia Dan bahkan belum direncanakan Sama sekali So Kembali ke kalian lagi Kalau misalkan Mobil ini akan dijual Ke Indonesia Fitur apa yang ingin kalian Tahankan di Honda ini Dan Harganya pengen Berapa So komen aja di bawah Harganya kalian mau berapa Dan pengen Hondai ini Segera dijual Di Indonesia Kapan nih Oke sekian Itu saja Impresi pertama kami Mengendarai Hondai ini Yaitu sebuah mobil listrik Dari Honda Kalau kalian suka dengan konten ini Klik like Comment dan subscribe Dan juga tekan loncengnya Untuk mengetahui video seru Lainnya dari Autonet Next Bye bye Sub indo by broth3rmax